Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bro hari ini kita mau masang jerat jerat yang dibutuhkan cuman seling rem kuping ya kuping bekas kuping pokoknya seling kuping sama tali pisau kita survei dulu lokasinya bro oke lanjut bro ini tempat di si bagongnya mandi bro ini disini kayaknya banyak banget nih bro tempat babi berkubang kita cari kalau pemasangan jeratnya kita cari tempat dia lewat-lewatnya bro kita tadi udah nemu tempat lewat-lewatnya sebelah sini ini ini ada kubangannya lagi bro di sini bro ini tempat lewat-lewatnya nah kita pasang di sini bro ini kita buat lebih pertama-tama kita buat lubang aja ya ya bersegi disini ya bersebang persegi-segi oke bro ini lubangnya udah jadi kira-kira berapa senti baru dalamnya bro sekiraan lima sentian Oh lebih itu lebih ya setuju lah tujuh sentian ya tujuh sentian logiknya dalamnya tujuh sentian bro harus persegi bro persigi kayak gini terus diratain pinggirannya harus rapih bro rapih kalau jerat babi tuh sensitif banget Pak babi itu bro hidungnya sensitif dan tanahnya jangan juga jangan ditaruh disini bro tanah galiannya harus dibuang bro oke bro ini yang dibutuhkan kayu yang ada apa itu cabang cagak ah apalah itulah kayak gini pokoknya kita tancapin bro di pinggir ya di pojokannya bro ikatnya di sini nanti kita harus pasangnya sebelah sini jangan belah sini terjauhan pokoknya didekatin di tempat ngikatnya bro ya bro kita udah buat ceplakannya bro pegasnya ini ingat bro pegasnya itu harus gede biar nariknya mantep bro hanya buruan kita kita juga gede biar langsung biasanya pakai karet bro bisa juga pakai karet tapi kita nggak bawa karet bentar ini bro coba pakai ceplakan aja kayak ini bro Oh tinggi oke bro ini cara masangnya kayak gini bro gimana Bang Aji ini kita taruh dulu disini bro buat pengaitnya bro kita tarik pengaitnya sampai semuanya harus kuat bro asal masuk ke sini bro nah seperti ini ya bro ininya harus kuat ya bro nggak kuat patah nah itu apanya itu bro namanya Hai apa ya itu picunya ya bro iya itu picunya bro Hai gini itu tinggal kita kasih kayu disininya agak banyak agak banyak kayunya bro biar nanti bisa jepret bisa keidek hai hai oke bro kita langsung pasang picunya lagi bro ini picu tambahan ingat bro masangnya harus di bawah ya Bro ini di bawah yang ini Bro jangan di atas ini bro nanti nanti enggak jepret bro kalau masanya disini nanti kan babinya pasti nginjek disini disini langsung pegasnya jepret atau narik atau narik bro kalau enggak pakai seling enggak kuat bro enggak kuat-kuat ini nalinya nggak usah di tali pakai enggak usah dikat lagi segini aja udah cukup enggak mungkin bisa lepas terkeluarin bro wapun ditarik bro enggak usah diikat lagi segini aja udah cukup hai 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 jangan lupa ini diikat kesini Hai kau enggak diikat kesini percuma bro hehehe 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 ngomong-ngomongin kuat langsungnya lepas nanti putus seperti tali ini dikatnya posisinya di atas berusaha di bawah susah narkomongnya di sini ya bro Hai ini ya di dalam ini tali sini bro Hai kuat nantinya hai 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 ha yo 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 bro ceritanya udah mau selesai Hai nanti tinggal kita kubur ya Bro ya harus dikubur-kubur kubur-kubur pakai apa namanya cukup 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 ditutupin bro jangan terang-terangan Hai sedang kering ini bro kayak gini cara ngeburnya bro pakai daunan daun-daun kering tuh Bang Aji lagi nyeri daun-daun keringnya bro semuanya bro jangan sampai ada yang kelihatan harus rapih tapi seperti tidak ada sesuatu yang terjadi ini masih kurang bro walaupun udah nggak kelihatan ini tali tambangnya kesana bro sampai di sini ini ini pegasnya besar banget oke jeratnya udah jadi kita tinggal pulang dulu seperti tidak ada yang terjadi ya bro ini seperti tidak ada apa-apa bro oke bro kita next dulu bro oke bro kita kita mungkin lihatnya kita rancang tiga harian ya bro ya bro tiga hari semoga-moga aja dapet ya bro biasanya kalau habis ke buat ini agak lama berusaha keringat kita turun harus kena hujan dulu baru dia mau datang ibu sekitar tiga hari kita balik lagi kesini bro oke mantap 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 lanjut bro oke bro hari ini kita mau lihat jerat babi yang pas itu kita buat ya kita kita udah lima hari ini nggak kesini kemarin ada acara kita ya bro iya bu nggak sempat kesini mudah-mudahan kita dapet lah kayaknya udah lima hari masa nggak dapet ya bro iya bro lima hari masa nggak dapet sih oke kita lihat tapi tanda-tandanya belum ada ini bro bubang ke bro aduh bubang ke bro saya ini udah dapet ini bro wah bener aja bro udah mati bro aduh bro kelamaan tuh kelihatannya bro buh mati mati bro temannya udah busuk bro gila bro kacau-kacau ini kan picunya kena ya bro jerat ini nah lihat bro kacau kayaknya udah dua harian ini bro kacau bro bro oke bro kita nggak kuat baunya bro kita kita pulang aja bro kita pulang aja bro mati hehehe maaf bro aduh bro aduh bro gagal aduh tapi nggak papalah kita bisa ngurangin hama iya tapi kita ngurangin hama ya mati apa-apalah bro kita lelat sih lagi jenisnya lihatnya bro kemarin-kemarin ada acara kita udah busuk telat bro bro jadi seperti itu ya bro cara buat jerat babi hama babi itu tinggal ditunggu aja beberapa hari tapi jangan kelamaan mungkin kemarin kita kelamaan kita juga nggak sangka kan babinya mau cepet balik lagi ini nya kita agak lama lihatnya ada acara juga jadi tapi gimana lagi lah tapi nggak papalah mungkin di sini nanti kena kebun sawitnya juga nggak terlalu cepat abis kem dimakan babi ya bro karena babi itu suka makan sawit-sawit yang masih kecil apalagi pokoknya kayak gini ini kadang-kadang digusur dia bro sama tanduknya itu sampai roboh-roboh tapi kalau udah kena kayak gitu biasanya dia takut bakal pindah tempat dia oke bro selalu lihat channel-channel kami ya bro selalu bersama oke jangan lupa subscribe like dan komen mantap mantap terima kasih terima kasih